Padahal yang ditutupkan Nabi tadi Tiga perkara Mana ini Sihir apa yang terjadi pada kalian Ya seperti kemarin Yang si Lato-Lato Lapan tahun jadi setahun Aduh Ini ada apa, sesakti apa sih mereka Ini ada, apakah ada permainan Maaf, akhirnya kita berpikirnya liar Kita membahas okrum ya Apakah ada permainan dari Asing Maaf Ini okrum kita membahas okrumnya ya Yaitu agen, karena mereka Sama-sama pro grupnya G Yang disebut-sebut gundi itu ya Tapi tentara Jepang Begitu kan gak mengatasnamakan agama Apalagi ngaku cucunya Nabi kan enggak Begitu pun masih ngasih makan Ini gak Masih ngasih 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 Berapa, dua tahun digasih 25 Mahari 100 ribu Kurang lebih 2 tahun Kurang lebih begitu Yus, Irvan Iya, gimana Bru Kertapati Awe Channel Awe Kertapati Channel Oke, selamualaikum Jumpa dengan Bru Awe Kertapati Bersama Irvan Mbak Zeda Salim Kasusnya udah lama Maksudnya gini Cerita Cerita Kronologinya gitu loh Kan masyarakat tuh kadang-kadang Belum paham tuh Ucuk-ucuk muncul kasus seperti itu Nah ini Kronologi awalnya tuh Seperti apa Oke Makasih Jadi Zeda sempat ngomong sama saya Seandainya Tesis Kiai Imad Sudah ada tahun 2021 Kalau kurang lebih ya Maksudnya pernikahan dia kan Itu mungkin dia gak mau sama si Oklum Habib Aji Oh jadi Terkeju gak ini Iya Ternyata terkeju dengan asap Karena Zeda mempercayai Seorang Oklum Habib Aji ini Karena ya tadi Fira apa Masyur sebagai keturunan Nabi Muhammad Ini gak dikat-katkan ya Enggak Zeda mengatakan Nabi itu sama saya Lanjut Ya Ya karena Lebih dari Ustadz Lebih bilang gitu Zeda Kalau Habib kan berarti Lebih dari Ustadz Saya Berarti kan kedudukannya Selama ini Sebelum ada tesis Kiai Imad Ternyata Seorang public figure pun Bisa menilai seperti itu Sekeramat itu ya Iya Begitu luar biasanya Yang oleh Nabi dikatakan Akan datang Suatu zaman Nanti sebelum Fitnah Dajjal itu Harus melewati Namanya Fitnah Sarok Yaitu Akan ada seorang laki-laki Atau kaum Yang mengaku Sebagai keturunan Nabi Sebagai keturunan Ahlul Bayat Tapi oleh Nabi Tidak diakui Oleh Nabi dikatakan sebagai Kalau terjemahnya itu Sebagai kotoran Ahlul Bayat Perlu digarisbawahi Kotoran Ahlul Bayat Nanti kenapa Saya bilang kotoran Bentar dulu Saya harus eksplor Ciri-cirinya Oleh Nabi dikasih pasut Bu Yaitu Suka kenikmatan dunia Alias Bahasa sekarang itu Endawir Jadi gini Kenapa mesti dikatakan Kotoran Ahlul Bayat Kotoran kan bersifatkan Mengjijikan Sebuah Hadis lain-lain Tentang Saidina Hasan dan Hussein Oleh Nabi dikatakan Hasan dan Hussein itu wangi Seperti Wanginya Ya wangi semerbak Wangi lah Berarti Lawannya daripada kotor Jadi gini Buah jatuh Tidak jauh dari pohonnya Sifatnya air cair Sifatnya air cair Sifatnya buah mangga Ya mangga Kambing ya mengembek Kan gitu Gak mungkin ngau Sifatnya api Ya panas kan gitu Panas Gak mungkin sifatnya Api itu dingin Gak mungkin bro Sifatnya api itu panas Sifatnya Laki-laki ya Jantan gitu Nah Keturun Nabi Yang oleh Nabi dikatakan Hasan dan Hussein itu adalah wangi Gak mungkin memalsukan kuburan Gak mungkin memalsukan manuskrip Terjadi interpolasi Gak mungkin Selama ratusan tahun Kalau Kiai Imad mengatakan 505 tahun Kiai Nur Ehya bahkan lebih Sampai sekian ratus tahun Gak mungkin Gak mungkin dan gak mungkin Memalsukan sejarah bangsa Sejarah NU sendiri Masya Allah Gak mungkin itu Ya tadi Macan akan layar macan Gak mungkin macan Layar kecoa Itu loh Nah maka Nabi mengatakan ciri-cirinya Yang mengaku sebagai ahlul bayat Kotoran ahlul bayat tadi Itu adalah suka dunia Alias apapun Alasannya yang kata mereka itu Untuk konteks agama Ternyata ujung-ujunya Duit Duniawi Duniawi Maka jangan heran Jika tes Kiai Imad ini Sangat mengkhawatirkan mereka Kan imatan duniawi Termasuk perempuan Mas Bro Perempuan artis cantik Artis brilliant Seorang Jidat Salim kan Cerdas Cantik Sampai kenal Dari tahun berapa Belum lama Belum lama Tapi kasusnya ini Samen udah tau Udah tau lama Gitu Seorang pake kan Apalagi di bawah Jidat Salim Makanya kita denger kan Ada yang kena Oleh oklum ratusan juta Air diludahi Dikotori Kala macem Dijual Gak masuk akal Demi Demi sebuah Dimana Mbak Jidat Salim Sampai terpikat Terpesona Di luar konteks tadi Seorang Dulu ya Durian Nabi Si Aji itu Selain itu Ada gak pertimbangan lain Jadi kan gini Banyak artis itu Pengen hijrah kan Oh iya Iya kan Pengen mendapatkan Imam yang Idaman lah Karena selama ini kan Mereka hingar-bingar Dengan Berbagai macam Pergaulan Mereka udah selesai Makanya Mau di barat Mau di Indonesia Semua itu Kalau di barat kan Banyak yang Menjadi Para pelaku sufi Masuk Buddha Artis Di Bali juga Begitu Mereka pengen Mencari Lightness Pencerahan Hijrah Kalau dalam Islam Hijrah kan Makanya melihat Sosok itu Menggoda Wah Apalagi keturunan Nabi Wah Begitu bahagianya Jika aku punya anak Dari Jarah daging Nabi Inilah imamku Inilah imamku Ternyata Oh ternyata Bro Bukan imam Imam Jumat itu Inilah Makanya keberadaan AW Kertapati Channel Sangat mencerdaskan Amin Pantengin ya Selalu AW Kertapati Channel Insya Allah Saya Gus Rofi Muhlis Mungkin juga Yang lain Termasuk mungkin Zedah Salim Atau yang lain Nanti juga Selalu untuk Proses Mbak Zedah Salim Ketemu si Aceh ini Dalam sebuah Acara Oh berapa lama Dari hari ini Berapa lama Berapa tahun Pertemuan mereka itu Sebenarnya gak begitu Gak begitu sering Ya jadi Zedah itu pengen hijrah Ta'aruf Pacaran kan Bahasa Islam ta'aruf Ada Jangan terlalu Kebablasan lah Makanya kalau emang Dirasa mantep Ya segera menikah Nah Adanya beberapa kali aja Pertemuan itu Karena sudah mantep Dilihat Di berbagai Ngecek di berbagai media Gak ada negatifnya Tentang ini Apalagi menurut pengakuan Zedah sama saya Habib Aji ini Salah satu Empat pentolan Habib utama Di FPI Maksudnya gimana nih Jadi Habib Aji ini Karena Ini kan jangan diketahui publik Yang diketahui publik Palingnya Habib Rizik Terus Bebahar Habib Anif Ada satu lagi Habib Aji ini juga Bagian empat Elit di FPI menurut pengakuan Zedah Kalau secara Struktural dia Top manajemennya Kurang lebih Ya kurang elit lah Oke Bahkan Agak penting itu Bahkan nanti Jadi pengakuan kemarin Zedah Imam besar Itu juga Sempat memediasi Untuk perdamaian mereka Maksudnya gimana Mediasi gimana Kan waktu itu Terjadi konflik Waktu itu terjadi konflik Akhirnya kan Ngadulah Namanya nikah agama Kan berarti Ngadunya sama ulama Oke Gak mungkin dong Ngadu ke Ngadu ke Pengadilan segala macam Oh gak ada catatan Negara Berarti kan Perujukannya pada ulama Nah ulama yang dipandang Apalagi ini gununya si Habib Aji Yang membesar itu Oke Sempat dimarahin Menurut pengakuan Zedah Sempat dimarahin Gini-gini Kamu dibagi laki-laki Siapa yang memarahin Mbak Besar Cuman Kok gak ada follow upnya Habis itu Ada apa Ini masih menjadi Lorong misteri Oh jadi seolah-olah Yang dimarahin itu Malah Mbak Zedah Bukan Si laki-laki ini Cuman yang jadi masalah Kenapa kok Gak di follow upi Alias gak ada kabar lagi Setelah itu Jadi gak ada tindak lanjutnya Gak ada Ini jadi pertanyaan besar Oke setelah itu Apakah Ada Kaitannya dengan Kesatuan Code and Code Cards Atau apa Saya gak tau Apakah Saling melindungi ya Ya apakah situ ya Ini pertanyaan ya Kan banyak pertanyaan Akhirnya kan Atau gimana Soalnya kan Yang kita ketahui Sebagian oknum Oknum saya mengatakan Yang lain Ini kasus yang lain Itu memang saling melindungi Yang Yang lembut itu Seolah-olah Bertabrakan dengan Oknum Habib Yang kasar Ternyata Sebenarnya mereka itu Cuman Job Bagi tugas aja Gitu loh Untuk tujuan bersama Untuk klantan mereka juga Manajemen konflik Doan Apakah sana Saya gak tau Seperti Masalah Oknum Habib Yang lain di luar ini Soalnya Kenapa gak berlanjut Mediasi itu Terputus ya Terputus Bahkan Menurut pengakuan Zida Saya gak bisa ngomong lebih banyak Harus ada Zida Di sebelah saya Seperti bermasalah Dengan seseorang Di komunitas itulah Saya gak bisa Lebih ngomong lebih banyak Oke Oke Bahkan Ya ini jadi Jadi permasalahan bro Aku kan akhirnya Teriris rasaku Sebagai sosok laki-laki Yang memang Kalau kita pekaya Dengan penderitaan perempuan Bagaimanapun kita Dilahirkan oleh perempuan Mas bro Gitu loh Ibu kita Itu perempuan Gitu loh Nabi pun kan Nabi dengan Keturnanya yang asli Sekali lagi Nabi dan para keturnanya Yang asli Itu kan Nabi Muhammad kan Ditugaskan oleh Allah Untuk membebaskan Pembebasan dari orang-orang yang lemah Dari perbudakan Para Oknum penguasa Dan oknum agamawan Yang berlindung Di balik kata Dan kasta Raja Jumawa Makanya Nabi Muhammad Dijuluki Abdan Nabi ya Nabi rakyat jelata Nabinya orang-orang lemah Gitu loh Makanya Nabi itu Kalau di akhirat Pengen dikumpulkan Orang-orang yang lemah Gitu loh Jadi Mbak Jida Salim ini Lebih berkesimpulan Bahwa si Imam Bro itu Justru mah melindungi Si Belum Belum sampai ke sana Ini Kita mengejar ke sana Apakah Apakah larinya ke sana Atau bagaimana Kita gak tahu Yang jelas Mediasi ini Gak berlanjut Harusnya kalau seorang Ulama kan mengejar Terus sampai selesai Dan memberikan Solusi yang terbaik Iya Kalau perlu Asipanisman Sebagai anggota Dari komunitasnya Itu yang Suka Orang ketanyakan Maksudnya gini Kalau bermasalah Dengan Oknum Habib A Kenapa Gak langsung Oknum Habib A Jangan melibatkan Oknum Sorry Jangan melibatkan Habib Habib Yang baik Selalu begitu Pernyataannya Ini menurut Sampai gimana Dengan kasus Si Mbak Jida ini Jadi gini Saya juga sering denger itu Kok jangan dicenderasal dong Jadi masalah begini Di dalam Islam itu Ada kaedah As-Sukutu Ya dulu Alar Ridho Diam Menunjukkan Ridho Pada sesuatu Yang baik Apakah Bersuara Tentang Oknum-Oknum Habib Seperti ini Mungkin ada Satu dua Tapi kan kita Ngomong secara Global Ada Pasti ada Pengecualian eksepsi Ada Cuman kan kita Ngomong secara Umum Kok kebanyakan Begitu Makanya saya Ngomong bukan Oknum lagi Oknum-Oknum Sayang banyaknya Ya secara Publish Kalau memang mereka itu Untuk umat Harus saya kan Dipublish Dipublish dong Sudah saya Elek Saya ingetkan Punishment Ini gak bener Kan begitu Tapi cuman Di mulut aja Ya itu Nah ini kan Apakah ini cuman Lip service Atau gimana Kita curiga ke sana Berhak dong Tapi kalau saya lihat Videonya beberapa saat Dia masih runtang-runtung Ini berdua ini Iya Si Jumbo Berluk sama si Oknum Aji ini Makanya Ini ada apa Makanya ini kita kejar Iya Karena Bahar aja Juga bermasalah Dengan kita Belum selesai Oke Oke Dengan Gusadin kan Yang lain juga iya Bahkan dengan Wali Songo Yang mengatakan Katanya Nasab Wali Songo Terputus Itu juga belum selesai Dan kemungkinan Kabar-kabarnya Entah bener apa enggak Ada juga Masalah Dengan Ya intinya Berbau Gitu lah Itu nantilah ya Intinya seperti itu Pokok intinya kok Intinya Mereka itu kok Sama perempuan pribumi Ini yang lain ya Di luar itu ya Mau jadi mertua orang Eh mau jadi menantu orang Enggak mau jadi mertua orang Ini kurang ajar bro Apakah ini bisa dibilang rasis Sekali lagi saya ulangi Kebanyakan dari mereka Mau jadi Menantu orang Tapi jauh-jauh jadi Mertua orang Ini apa-apaan ini Gitu loh Apalagi Apa alasannya Oh nanti terputus Siapa bilang terputus Apalagi memang nasabnya Sudah terbukti Tidak terkonfirmasi Jelas ya Iya Emang ntar Belum Harus diselesaikan ini Imam Shafi'i saja Ayahnya bukan Syed bukan Syarif Imam Shafi'i Mahalitas Islam di Indonesia Umat Islam di Indonesia Adalah bermadab Shafi'i Iya Kalau ini kayak tanya nanti Nasabnya ini Dikatakan Bahkan katanya Zina Kalau menikah Seorang Syedah Menikah Dengan yang non-Sayed Katanya anaknya Zina Berarti Imam Shafi'i Terlahir sebagai anak Zina dong Mereka mengaku Sebagai pengikut madab Imam Shafi'i Termasuk Mukhibin-mukhibinnya itu Ini bagaimana Kalau Imam Shafi'i Dikatakan Ada yang mengatakan Katanya Kalau menikahi Seorang Syarifah Anaknya lahir Zina Mengklaim Mau produknya Imam Shafi'i Tapi gak mau Imam Shafi'inya Ini apa-apaan ini Gitu loh Pikiran warasnya Mana yang bisa nerima Gitu loh bro Kedua Nabi sendiri Mas bro Itu menikahkan Dua putrinya Dengan Syedina Uthman bin Affan Yang bukan Bani Hashim Tapi Bani Umayyah Di luar Ahlubayt ya Di luar Ahlubayt tadi Nabi sendiri Menikahkan dua putrinya Makanya Syedina Uthman Dijuluki Dunurain Memiliki dua cahaya Karena menikahi Dua putri Nabi Seandainya Seandainya Syedina Uthman Memiliki anak Dari putri Nabi Apakah nasabnya Terputus Oh no Gak ada Mau laki Mau perempuan Bahkan Sampai di Quran Itu dinas Namanya Isa Benu Mariam Isa Anaknya Mariam Seperti Statementnya Atau ulasannya Dottor Manakemali itu ya Saya masih ingat Kayaknya Lebih seperti itu Jadi dari Dari Keturunan Laki-laki Dan perempuan itu Sebelumnya Itu sudah di dalam Al-Quran itu Iya Sementara Pia yang disana Klan itu Harus dari Pia Laki-laki Nah ini juga Kayak sama juga Sedangkan para Yahudi itu yang Mengumpulkan Nasabnya Hanya lewat Laki-laki Ada videonya tuh Dottor Manakem Ini bukan saya loh Iya Oke Gus Lanjutkan Soal Mbak Zeda tadi Oke Sebelum ke Mbak Zeda Saya Antum tadi Sampen Itu tadi Mengatakan Yahudi Di dalam Protocol of Zion Itu salah satu Tapsirnya Memperlakukan Wanita Di luar bangsanya Itu seperti Binatang Oh ada itu Ada Salah satu Protok Tapsir Protocol of Zion Dan oleh Mbak Ukit Kemarin Sahabat kita Saudara kita Di komunitas Setelah Wali Songo Dan pecinta Wali Songo Mbak Ukit Mendapatkan Dokumen lama Ketika awal Berdunia RA Robito Alwia Oh yang Di majalah itu Iya 30 poin itu kan Itu kan Jangan terlalu deket Sama pribunyi Segalanya Beliau di Ghostbot itu ya Iya Karena Antum tau lah Ternyata kok ada Kemiripan dengan Protocol of Zion Yang rasis itu Nah saya kan Teringat dengan Kasus Zeda Sahabat saya Akhirnya Zeda sendiri Sempat mengatakan Laki-lakinya itu Gak mau Zeda itu hamil Sementara Binia yang lain Saya gak tau ini Binia ini Habibah atau apa Cuman saya Dengar Ada istrinya yang Memang Habibah Dia milih gitu loh Tapi sama pribunyi ini Zeda Tidak dihamili Tidak ada mau Ada keturunan ya Gak mau Pakai kontrasepsi Jadi seolah-olah Kayak najis Gitu loh Itu Aduh Bentar Itu apa sih Motivasinya yang sebetulnya Sampai Cuman di Anggurin gitu aja Iya saya gak Trots Trots Dengan pribumi ya Iya Ini bagaimana nih Konsepnya Iya kan Kayak wisi umum Jadi kayak gitu kan Saya sakit bro Sebagai laki-laki pribumi Sakit Gitu loh Saya sakit Gitu loh Walaupun saya gak mengalami Gitu loh Gimana saya sakit Gitu loh Iya Iya Sama Kalau Gini ya Saya berpikir gini Mereka ini apa Gak punya anak perempuan Gitu loh Ya itu Coba kalau digituin gimana Mereka gak bisa Kan mereka mengatakan Anak perempuannya Gak mungkin dibolehkan Secara umum Dengan pribumi Kalau laki-lakinya Boleh menjajah kemana-mana Menjajah Maksudnya menikahi ya Gitu loh Ini kan Itu sudah rasis Betulnya Rasis Ini Makanya nanti Eh MUI Dengerin dong Pak Farur Kita gak ada masalah Nginput Pak Farur Tapi mereka Budek lah Kita gak usah Tergantungan dengan Tapi ya terus kita Suarakan Makanya kalau Mbak Zeda itu Diperlakukan seperti itu Sampai akhirnya Nah ini ada cerita yang Yang Kemarin kan Ria-tria itu Di beberapa Media kan Itu sebetulnya Apa yang terjadi Itu saya gak Jangan ngomong dulu Walaupun saya tahu Intinya Zeda itu Ketika Laki-lakinya 6 bulan Kurang lebih Gak ketemu Itu sempat merayu Untuk Damai lagi Si Aji ini Si Aji ini Tapi Begitu setelah Selesai berhubungan Suami istri Langsung Menceraikan Zeda Akhirnya Zeda Menangis Menjerit Apakah jeritan Yang vilar itu Jeritan kaitan Yang disitu Saya gak pernah ngomong Saya belum tahu Yang sudah ditonton 4,7 juta lebih Oh artinya Itu masih Belum Terkombin masih Belum Walaupun saya tahu Saya gak mau Mendahuli Zeda Yang mana Teriakan yang itu Apakah Zeda Kayaknya Teriakan yang di Media sosial Yang viral itu Itu Masih belum Terkombin masih Dengan yang Gus Irvan Tadi Cuman Zeda kan Mengatakan Begitu Setelah 6 bulan Gak ketemu Sekali ketemu Minta hubungan Suami istri Selama 6 bulan itu Habis itu Selesai berhubungan Suami istri Langsung Ditala Tala 3 Gak tahu Menjeritlah Zeda disitu Apakah jeritan itu Kaitannya disitu Apakah jeritan yang lain Saya gak berani Mengatakan Cuman itu juga Jeritan Gitu loh Gitu loh Nanti sekali lagi Saya sakit Gitu loh Sebagai laki-laki Peribumi Itu kan sama juga Ibu-ibu Pertiwi kita Diperkosa Jadi itu Kami lagi Kalau dibalikin Dia punya Anak Laki Gak bakal Anak perempuannya Secara umum Mau dinikahkan Dengan peribumi Kecuali Orang-orang tertentu Terlepas dari itu Semua loh Dia gak mikir Seperti Seperti itu Gitu loh Zionis juga Mengelakukan hal yang sama Dia gak peduli Oleh bangsa Ditapsir Protokol Waridah-waridah yang lain Itu sebatas Untuk Seperti binatang aja Pemuas doang Habis itu ya Gak ada Lebih Nah Ini kendalanya apa Sampai proses Di Komen ya Itu sampai Sekian lama Itu udah berapa kali Saya juga heran Mas bro Tidak hanya si Poknum aja ini Bahar aja Kita sebut bahar aja lah Saya kan saksi pelapor Dari Tubagus Mogi Sebagai pelapor kan Yang Bahar mengatakan Nasab Keturnum Walisong Itu udah tertutus Padahal ada Kerajaan Kesultanan Cirbon Yang masih berdiri Yang memang Kesultanan itu Dari jarur laki-laki Kalau memang Mereka tentu tanya Laki-laki Padahal Islam itu Mau laki-laki Mau perempuan Itu tetap diakui Sebagai anak Ini yang Cirbon Sampai sekarang Keratonya masih berdiri Yang otomatis Yang jadi sultan Itu laki-laki Apa gak melek Apa gak melek Aku subar bin Subet Demi itu loh Ya Kalau bahasa sama Demi itu Gitu loh Apa gak melek Ini aja Ber Apa ya Berlarut Kenapa gak ada Follow up dari Ya terlepas kita Gak tau ya Bia kebunuhan Saksalaki apa Saksalaki apa Cuman kok Orang di Siapalah Saya gak tau lah ya Mungkin permainan Okrum lah Saya gak tau Nah makanya Ada Habib Kaji Nah ini kemarin Apatar Saya juga tergabung Dalam Apatar Tapi bagian tertentu Alianship Pecinta olaman Usantara Ini moga-moga juga Gak seperti yang Sudah-sudah Gitu loh Ini banyak Mas bro Begitu punya yang kemarin Memperkosa istri jama'nya Di Cirebon Yang marganya Bin Yahya itu Gak jelas juga Gak jelas juga Ya seperti kemarin Yang si Lato-lato 8 tahun Jadi setahun Aduh Aduh Ini ada apa Sesakti apa sih mereka Ini ada Apakah ada permainan Maaf Akhirnya kita berpikirnya liar Kita membahas okrum ya Apakah ada permainan dari Ya pasti ada Asing Maaf Ini okrum Kita membahas okrumnya ya Yaitu agen Karena mereka Sama-sama Pro-grupnya G Dan memang Protokol doktrinya Ternyata ditemukan Secara umum Tapsirnya Kemiripannya Banyak Dan memang Mereka didatang oleh VOC Faktanya VOC Kebanyakan gubernur jenderalnya Fakta sejarah Banyak yang Yahudi Artinya Hukum itu Tetap aja Tajem Ke Yang lemah Simpul yang kekuat Gitu mungkin Even ini seorang Public figure Gitu Harusnya tidak didengar Gitu Tapi kemarin Yang itu Ini Ini agak melebar ya Yang kemarin Oknum Oknum Anggota Dewan DPR Bambaya Itu udah jelas kan Kasusnya Matiin Anaknya Matiin pacarnya Di polis Bebas Makanya Makanya repot Tidak Tau lah Makanya ini kita kawal Insya Allah Dalam waktu dekat Dalam waktu dekat Kita gak sebutin lah ya Kita akan bergerak Ya Dengan gamai Kembali bergerak Ini kembali kepada Dan itu salah satunya Kasus Asal Zeda Salah satu poin utama Yang kita Suarakan Sampai dimana Sekarang Ipot dari Gus Ropi Kan kemarin Saya lihat Beberapa Content creator Saya juga kan Posting itu Ipot dari Gus Ropi Dengan Kasusnya Mbak Zeda Salim Gimana Gus Gus Ropi Sangat peduli Apalagi seorang wanita Muslimah Dipegitukan Beliau sangat peduli Beliau peka Rasanya Makanya sampai Saya lah yang Meng-cover aja deh Saya mendanainya aja deh Tanpa biaya Tanpa biaya Gus Ropi Yang malah mengeluarkan biaya Seorang Gus Ropi Yang memang sudah punya Apa Keuntungan ke Gus Ropi Nama sudah punya Gitu loh Ini bener-bener Gerakan Sodakoh Murni ya Iya Ini seorang Gus Ropi Makhlis Ketum Daripada BKN Barisan Kesatrian Nusantara Atasan saya sendiri Oke Itu loh Apa yang bisa Kita bantulah Saya juga Apa yang bisa Saya bantu Demi seorang Manitab di bumi ini Ada target Untuk kasus ini Targetnya harus jadi Ini harus masuk jeblos Untuk menjadi pembelajaran Biar tidak terulang Pada wanita-wanita Berbumi yang lain Oke Makanya Ini kok lebih kejam Daripada Jogun Iyanfu Kalau saya lihat Kalau saya sering Saya kan suka membaca sejarah Yaitu Tentara Jepang Yang punya program Seks pada Wanita pribumi jajahnya Yang disebut-sebut Gundi itu ya Iya Tapi tentara Jepang Ternyata Begitu kan Tidak mengatasnamakan agama Apalagi ngaku cucunya Abi kan enggak Begitupun masih Ngasih makan Gitu loh Ini enggak Masih ngempanin Ngasih ngempanin Ini berapa Dua tahun digasih Dursing Makanya 100 ribu Kurang lebih Dua tahun Kurang lebih Begitu Secara umum Kita ngomong secara umum ya Maaf Wanita micah pun aja 350 bro Paling kurang Kok apa Ya kan Udah-udah Ngasih secara umum Gitu loh Itu 350 Seandainya wanita micah Tahu Dua tahun diperlakuan Begini Oh enggak juga Sama si AJ ini Gitu loh Itu pun kalau micah Problemnya enggak jelas Problemnya enggak jelas Kadang-kadang di luar eksploitasi Nah ini kan artis cantik Pintar Sakit bro Sakit bro Betul-betul Mending nikah sama mas bro Atau siapa kan gitu Jelas-jelas Sakit-rakit pribumi Tanggung jawab Ikut mangkelnya Sangat-sangat Sangat-sangat Itu loh Sangat Mangkel bro Nah kalau Kalau udah Melibar kesitu Nantikan tetap Kita akan Mencoba Podcast Salon dengan Mbak Jida ya Kapan ya Ya moga-moga Besok bisa ketemu Dengan beliau lah Nikah siri ini apa Kira-kira perlu Ada pengawasan sih Oh kan nikah siri Nikah agama Kalau lebih enak Agama Kalau siri kan identik Walaupun gak Intinya sama Cuma kan Nikah siri agama Nikah siri agama Tanpa disaksikan oleh Administrasi negara Ya Ini perlu pengawasan gak Sebetulnya Harusnya ya Ada lah Semacam MUI Siapa yang pengawasan MUI dong Makanya MUI dong Dalam hal ini Atau kalau gak di luar MUI Ya ada komunitas Organisasi Ormas Islam Seperti NU Secara kawasinya Ya makanya Kalau menikah Paling gak Kalau belum siap Mendaftaran secara negara Mereka wujud Ayo ke NU Ayo ke Muhammadiyah Ayo ke Persis Ayo ke Ormas Islam yang lain Artinya harus ada Lembaga resmi Itu Agama Yang mengetahui Itu Paknya harusnya gitu Ini menjadi sebuah pelajaran Tapi kan disini Mohon maaf Oknum-oknum Penggulungan Banyak juga Makanya harus ada Kalau Atas nama organisasi Islam Ormas Islam Itu kan lebih Lebih teratur Apa Untuk Untuk Apa namanya Mengidentifikasi Para penggulu-penggulu Dalam tada beti ya Ilegalnya gimana Dia kan sepiak Langsung menikahkan Seseorang yang memang Berniat untuk Nikah Idealnya memang Agama ya negara Cuman kalau Belum siap Ya tadi Ya kalau bisa Ormas Islam lah Lewat Ormas Islam Kiai-kiai Dari Pades Kayak Zidat tadi Salah alamat Pengen mediasi Lewat ulama tertentu Ternyata Ternyata gak berlanjut Organisasi Sudah dilarang Menurut organisasi Yang sah Tapi ya seharusnya Kalau itu Dikatakan sebagai Seorang Kan udah di Proklamir kan Dari Muhyibinnya Bahwa dia itu adalah Seorang imam besar Yang saya sebut Sekarang imam bro Harusnya Memberikan artis Memberikan Solusi yang terbaik Karena ini Ceritanya sama Dengan kemarin Saya mau wawancarai Mbak-mbak Di salah satu Wilayah Di Di Palembang Itu juga Kasusnya Hampir sama Tapi bukan Dia dinikahin Oleh seorang Oknum Habib Nikah agama Tapi Mbak ini Nikah agama Dengan Muhyibinnya Tapi Muhyibinnya ini Sudah dijodohkan oleh Oknum Habib Setelah tahu Ternyata Muhyibinnya ini Nikah dengan Mbak-mbak itu Oknum Habib ini Gak setuju Pokoknya kamu Sudah saya jodohkan Saya tidak Menyuruh kamu Untuk bercerai Kan sama dengan tadi Seolah mediasi Tapi gak jelas Memang menurutnya Seperti itu semua Makanya Gak teli Bener Aduh Payah juga Ini Makanya ini harus ada Sebuah Ini bro Gerakan Gerakan moral Tidak hanya gerakan moral Tapi gerakan Harus ada Efek jerah Ya memang harus diwaspadai Orang-orang Yang selalu Berjubah Tadi Iya Mending kita-kita Dada-dada Gitu aja bro Memang Saya tuh sering kali Dianggap Kamu tuh Nasrani Isben Kamu Buddha Ramasalah Kamu Abangan Apa pentingnya Aku Diagamanya Ramasalah Makanya aku tadi bilang Masih mending Tentara Jepang Yang tidak Berjubah Agama Dibanding Daripada ini Tapi lebih sadis Perlakuannya Dibanding Tentara Jepang Masyarakat kita kan Senengnya orang yang Berpenambilan Agamis Terus apalagi Dia membuat Satu Narasi Saya pernah Mondok disini Bahkan Saya pernah Mondok di Cairo Di Mesir Timbang kita Kita ini Raja Coba Bukan orang Beragama Orang tidak Beramondok Tahek Bener Terserah 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 Itu kan Hukusan Gue sama Buan-buan Betul bro Ini saya Pesel loh ini Ya bener Saya paham Saya paham Asui Jadi gini Kita kembali Ke warisan Nenek moyang kita Makanya Demi untuk Kata Fondik Fatir Kita National and Carter Building Membangun karakter bangsa Termasuk Dalamnya budaya Yang moyang kita Untuk mengecek itu Biar kita tidak Terlincir pada lubang Itu-itu juga Itu kan ada namanya Ngudi Rosso Ngudi Saliro Ngudi Busono Memang mungkin Penampilan kadang menipu Ngudi Busono tadi Pake jubah Pake ini Hari ini memang seperti itu Makanya harus dilengkapi Tidak hanya busana saja Kalau dari busana Penampilan luar Kita Bisa tertipu Dan memang banyak yang tertipu Perungu dirosok Dicek Di luar penampilan dia apa Nah ini Pak ilmu rasa Memang ya Brandingnya ya Brandingnya di media Brandingnya di media Online maupun offline Ketika orang itu Dengan penampilan agamis Orang lebih Trustnya lebih kuat Ketimbang Gak pake PC Apalagi begini Ngomong apa Gak sopo Iya apalagi Kayak juga Kayak pagi gelang Kayak aduh dimana itu Nah itu Aku kan orang tuanya Bukan Kiai Aku digitu kan Aku jawab bro Contoh aku dibilang gelang Kok itu Kok laki lagi pake gelang Aku bilang Gak usah lu sulit-sulit Gak usah pake dalil Orang haji Pake gelang gak Gelangnya Iya Pakai kalung gak Sama bahannya juga besi Iya Aku gitu diem Gampang Mereka itu Aku Ribet banget Ribet banget Gitu loh Gak peramondo Aduh Gak tuh agama Aduh Sementara orang-orang Ya gak semua ya Iya Saya tidak menjeralisil Tapi kadang-kadang Orang yang selalu menonjulkan Agama itu Pasti punya motif Pasti punya motif Iya Betul Yang gak jauh dari Dunia Walaupun gak semua ya Gak semua Iya betul Gak semua itu Tapi Seperti itu Kebanyakan seperti itu Tapi ya Ini urusan agama Urusan pribadi Menurut saya Urusan agama itu Kayak itu Istri kita Ya kayaknya dibanding-banding Nolah Iya Sholat Tuhan Ya gak bisa dibanding-banding Caranya sholat mungki Caranya Dungungki caranya Ya gak bisa dibanding-banding Urusanmu Urusanmu Iya Memang Yang penting kita gak Gak saling Apa namanya Mengganggu Mengganggu Saling menyerang Lu ini nasab saling menyerang Lu ini bukan menyerang Ini menunjukkan bukti Secara ilmiah Seperti ini Aku Aku sering jawab itu bro Ini kan menyerang nasab Ngapain ngurusin orang nasab Orang lain Kita jawab Saya ingat Statemen Guru saya Salah satu yaitu Kisar Plahmat Kan Nabi menitipkan Tiga perkara Ya Quran Hadif Dan Ahnul Bait Kalau Semua kesepakatan Termusuk para Kie-kie muhibin itu Yang jadi muhibin Quran mereka sepakat Ya Harus mau Sesuai dengan Asbapun Ujul Ada ilmu tajwid Mereka sepakat Hadis Ada tahrid hadis Hadis ini Do'if Hadis ini Maudo Palsu Hadis ini Hasan Atau Soe Mereka sepakat Tapi kenapa Ulusan Al-Bait Mereka gak mau Cek dan recek Seperti Quran dan hadis Ada apa Nah itulah Padahal yang dititipkan Nabi tadi Tiga perkara Mana ini Sihir apa Yang terjadi pada kalian Bahkan saya pernah ngomong Katanya nasab orang Ini nasabnya Nabi Nabi mau menitipkan Mereka ini bayangkan Kalau kita penjara muhibin ya Mereka ini hutang Budi Dipasilitasi Kan mereka Mereka dipasilitasi Di salah satu pondok Kadang-kadang Ya ada Kasih ini Kasih itu Bahkan kan kemarin Dari bocoran Voicelotnya si Zaini Kita sebut aja lah Ya 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 Segala macem Bahkan si Temen sekarang Sudah mulai berubah Yaitu si Mahesha Al-Bantani Itu juga Pernah menyampaikan Ternyata ujung-ujungnya juga Begitu Tapi ngosik Nek Melebar lagi kesitu Ada yang berpendapat Mereka-mereka yang Membelah Perjuangan Tokoh-tokoh Terah wali sonung ini Wali sonung ini Itu malah justru dicuruhkan Sebagai kuda troya Ini gimana Dan kuda troya bagaimana Gitu loh Yang Oke lah terlepas memang itu Perjuangan ini kan Derbasuki mau bio Iya Terlepas dari itu ya Tapi mereka tetap aja Bisa juga berdiri dua kaki Karena kepentingan ekonomi tadi kan Ya kan kan bisa Iya Osungo juga ada Tapi Beberapa pendapat Orang itu Mengatakan Ini yang seolah-olah Membelah Perjuangan Terah wali sonung Yang pendapatnya Tidak konsisten Ya itu Tidak idealis dari awal ini Dialah kuda troya Baal Terlepas memang disitu Arya Terlepas itu ada duit atau enggak Itu Soal lain ya Yang enggak konsisten dulu Iya Itu katanya seperti itu Itu yang dua kaki Sementara menyimpulkan Iya seperti itu Iya kalau yang dua kaki Itu loh Cuman kembali ke Dua lusun Ini kalau kita Berarti sekitar 24 wanita Itu yang ketahuan Yang belum ketahuan Kan ada yang Tapi mereka ini Nantinya mau bersaksi gak Nah sebagian ada yang mau Sebagian kenapa ada yang gak mau Karena tidak nikah secara Enggak tahu deh Ntar tidak ada yang ngomong deh Maksudnya Enggak nikah secara agama Eh enggak tahu Makanya enggak nikah secara Aku enggak tahu Makanya Bagaimana bagian Aku enggak tahu Lebih pas jadi aja Enggak nikah secara apa Aku enggak tahu Bukan itu Tapi kalau Kalau dari sekian Lusun orang itu Di luar Mbak Zida ya Yang jelas-jelas Dia kan kita tahu bersama ya Prosesnya Yang dual losin ini Ada mungkin gak Orang-orang yang itu Aplikasi Jangan-jangan Enggak tahu Cuman kan Sebagian Oknum Habib Memang ada Yang dinamakan Mut'ah Oh iya Beda mut'ah Beda dengan Nikah secara agama Iya Nikah mut'ah kan kadang-kadang Maaf sebagian Ini yang menyimpang ya Mut'ah itu kan Ya tadi Dengan pelacur pun itu Bisa di Mereka mengatakan itu Nikah mut'ah Kontrak Satu jam Bermain Salaman dulu Nikah dulu Iya kan banyak Maaf Saya buka aja disini Banyak Oknum Habib Yang mengaku Ahlusunah wal-jamaah Padahal sebenarnya Tidak Ahlusunah wal-jamaah Iya dong Contoh Imam Shafi'i dikatakan Lebih rendah Kedudukannya Dibanding Habib Al-Habsi Yang marganya Al-Habsi Nah yang ditanya Sebenarnya Madhab kalian itu Apa sih Al-Habsi Atau Shafi'i kan gitu Begitu pun Dalam tasawwob Fakih mukodam Lebih tinggi Kedudukannya Di akhirat Dibanding Abdul Qadir Jailani Ini banyak Kayak gini Tidak hanya disitu Ini untuk semua Aparatur negara Gerakan Banyak dari Oknum-oknum Baalwi Sangat banyak Tapi bukan semua ya Ini sudah masuk Gerakan transnasional Seperti HTI Kenapa saya bilang begitu Contoh Iya dong Indonesia Bintu Tarim Jawa Bintu Tarim Indonesia Anaknya Tarim Jawa Anaknya Tarim Tarim Negara mana Ini NKRI Presiden kita ini kan Presiden yang memang Kaitannya dengan TNI Ini sudah melanggar Ini sudah masuk Transnasional Ini negara harus Hadir Sampai dikatakan Ya Tarim Ya Tarim Daripada Menyanyi Menyang Solo Seluku-seluku Batok Ini itu Yang jelas Menyebut Nama kita sendiri Ini Ya Tarim Ya Tarim Ya Tarim Apa hubungannya Nasionalismenya mana Ini transnasional Bro Memang sudah Sudah disedemikan Rupa ya Sudah ya kita itu Ini Negara harus Hadir Artinya Apa ya Jadi saya ingat Jadi seperti Daerah Yogyakarta Itu sudah lama Kan konstan Setiap hari kamis Pakai baju Jagrak Jagrak itu Ya baju Jawa itu Bangun dan sebagainya Terus Kemarin Saya kalau gak salah Ada berita itu Yang Olimpiade Di mana Saya lupa Itu kostumnya Yang dirancang oleh Putranya Pak Rabu Itu menggunakan Kostum Jawa Saya juga Agak Agak Oke juga ini Jadi yang Laki-laki pakai Blankon Jadi itu apa Sebagai kostum Pionernya lah Ya Pakai surjan Kalau perempuan Juga pakai Bagu Cukupai Jawa Betul Ini sebenarnya Udah Yang mudah-mudahan Bukan hanya Live service Tapi ini udah Memulai Memunculan kembali Budaya-budaya kita Dan Pak Bro Kan terahwali Songo juga Bro Ini harus kita Ini Selalu kita Ini kan Selalu kita kampanye Kan gitu loh Nah makanya itu Dari Kesadaran Biar tidak salah informasi Orang di sekitar beliau Kesadaran budaya Sendiri sudah Diangkat ke Manca negara sana Kenapa kita Ya Tarim Ya Rahim Ya Tarim Ini terpaksa ngomong gini Karena Ya Tarim Ngomong gini Saking kukuselih Sementara kita hanya Ya orang selalu mengenai Walau Senengnya gurunong Medsos Ya memang Kita hanya bisa Berperan aktif Dalam hal ini ya Kami gini kan Cuman seperti ini Iya Kita gak mau main Hakim sendiri soalnya Beda sama mereka Karena udah ada tugasnya Beda sama mereka Ada yang dulu Ngaku sebagai Habib Ditampau oleh Pak 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 Itu kan Membuat keributan Giliran sekarang menasapnya Mereka diributkan Dan mereka gak bisa jawab Mereka mengatakan Jangan membuat perpecan Ini kan maling teriak-maling bro Nah ya memang itu Saya jadi ingat kemarin Gus Yusuf Ya Yusuf Fudori Yang dibantul Bukan di Bukan di Yusuf Fudori itu Iya yang dibantul Purwore Jor Iya maksudnya Oh iya Itu kan yang Neriakin Muhyibin Tapi akhirnya kan Diperlakukan persuasi Gus Yusuf Ya Panggil Ternyata muridnya sendiri Dipanggil Dibilangin baik-baik Tapi ketika Bukan Muhyibin Neriakin seperti itu Dipukulin Pasti Ini loh Ini kan Iya Tapi mereka juga Gimana ya Masyarakat itu kadang-kadang Gak sedetail gitu Melihatnya Makanya Perlakuan ulama-ulama Nusantara ini kan Gak se Para oknum habibin Itu Dan Ulama-ulama Wali Songo Walaupun trahu Wali Songo Yang memang Wali Songo Secara ini Diakini ke Nabi Mereka gak membangga-bangga Mereka ngomong Trah ini kan akhir-akhir ini Karena Membalas yang ngaku trah Harus dengan trah Harus nasab juga Tapi bukan untuk sombong-sombongan Gitu loh Gak penting Yang penting kan Akhlak ilmu Gitu loh Jadi kembali ke tadi bro Yang dikatakan Kok begini Kok begini Kok begini Aduh Kok begini Yang Perkaitan Ya tadi Ini Mereka Kok Membikin seperti ini Membikin seperti ini Tentang wanita Aku ngomong kadang-kadang Untuk Kalau gak ada zeda gak Gak ini sih Ya besok ya Sampai coba Sampai coba Hadirkan nanti kita Buat beberapa Episode Karena sampai tadi ngomong kan Soal Baalwi underground Baalwi undercover Sorry sorry Baalwi dalam kurung Oknum undercover Kan dulu ada namanya Buku yang heboh Oleh seorang Jurnalis Saya inget Yang masuk dari Jakarta Di balik kemegahan Jakarta Ibu kota Gemerap ibu kota Disitu ada Wanita yang menangis Segala macem Dijual Segala macem Nah ini bedanya Di balik Kemegahan Kekeramatan Oknum Baalwi Ternyata disitu Mengandung Maaf Oknum ya Tapi banyak Tuna susila Fakir etika Ini memang Tidak bisa Dibatkan Dan mudah-mudahan Kita Bersuara ini juga Mudah-mudahan ya Ini juga tidak Tidak Sedang menghakimi Sahun juga Enggak Kita ini kan Perasaan aja Tapi Tapi ada Ada peristiwa Yang itu bisa terkonfirmasi Yang kita omongin ini Selama dari Awal tadi sampai sekarang Mbak Zida Salimini Ini kan ada terkonfirmasi Zida itu sudah banyak Bukti-buktinya Sudah ada Bukti chat Bukti ini Sudah ada Ada peristiwa Ada peristiwa Hukumnya gitu loh Ada dong Bukan cuma Ngarang-ngarang Zida juga Nggak mau konyol Dia juga orang Berpendidikan Tentunya Melangkah sesuatu Dia sudah Perhitungan mateng-mateng Gitu loh Nah Mungkin Ada pesan Untuk Para wanita-wanita Di Indonesia Khususnya Para Mungkin Pemuja Klan Bali Atau mungkin Yang belum Tahu Masalah ini Supaya Tidak Terkesima Dengan hanya Penampilan Agamis Khususnya Dia yang Menyerupai Kayak orang-orang Arab Yang mengaku Turunan Nabi Coba pesannya Oke Makanya Makasih Pertanyaan yang bagus Lemparan yang bagus Mas Bro Jadi gini Biasanya Ibu-ibu rumah tangga Wanita-wanita muda Itu berbau nasab Segala macam Kan malas untuk mikir Tapi Kalau berita itu Kaitannya dengan Selebritis Mereka baru Mau mikir Zekal Salim Ini Merupakan Satu sisi Keberkahan Bagi wanita yang lain Karena mereka Mau berpikir Akhirnya Yang kaitannya Zekal Salim Ini begini Karena juga Kaitannya Zekal Salim Tersilau oleh Dengan Yang dikatakan Nasab Mulia Nabi Padahal faktanya Sudah tidak Terkonfirmasi Jadi yang Kateri Mas Bro Katakan Tidak silau Dengan wajah Timur Tengah Gampang aja Begini Biar untuk Pencerahan Kalau kaitannya Wajah Timur Tengah Orang India Orang Iran Iran juga bukan Orang Arab ya Orang Persi Orang Italia Orang Yahudi Dijajarkan Pake baju Arab semua Gak bisa Membedakan kita Mana Arab Mana India Mana Iran Mana Italia Kalau kaitannya Wajah Timur Tengah Ya DNA Itu tidak ada Berhubungan dengan Gak ada kaitannya dengan Bukan pada fisik Tapi ada darah Sekarang zaman modern Ya Harus mengikuti Kata Nabi Ikut apa Jangan samakan zamanmu Dengan zaman anakmu Contoh Dulu ada Imam Besar Imam Kurtubi Mengatakan Bumi itu Datar Dan Tidak bergerak Beliau seorang Mufasir Quran Ulama besar Zaman abad Tertengah Bukan kita Mengbenci beliau Kalau beliau salah Kita akan Salah Apa jadinya Hari ini Jika kita Memedomani Mempercayai Meneruskan Istiahat beliau Bahwa bumi itu Datar Dan tidak bergerak Diketahukan dunia Ya Begitupun tadi Sekarang ada DNA Kita sebagai Bangsa Nusantara Islam Nusantara Atau Islam Di Nusantara Nenek moyang kita Kres itu ada Oh ini ada Pamornya Tahun berapa bikinnya Ada ilmu Fikir Bisa melihat Ada penciumannya Tau Nah sekarang Berbentuk teknologi Lebih mudah lagi Kenapa sih Mengingkari Ini ilmu juga Dari Allah DNA ini Bahkan lebih awal Dibanding ilmu Nasab DNA itu Dibanding ilmu Fikir Maaf Sekali lagi ada Okrum Kiai Di PB PB apa Saya gak ngomongin teruskan Okrum Kiai Ini siangnya EFR Saya sebut Tampak F siapa Itu Maaf DNA lebih dulu Dibanding ilmu Fikir Jadi Untuk Yang terpenting ini kan Pesan yang paling Harus disampaikan Dari Gus Irwan Karena Sampingkan Sahabat dekatnya Jidak Nah ini Saya sebelum podcast ini juga Wujud beliau Maksudnya Ibu-ibu lah Atau remaja-remaja ABG lah Ya Mending Kalau mau nyari aman Jangan menikah Dengan orang Komunitas tertentu Okrum-komunitas tertentu Yang rasis Mau jadi Menantu orang Gak mau jadi Mertua orang Khawatirnya nanti Anak-anak kalian Tuman jadi Maaf WC umum Ya 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 Meskipun itu gak semua ya Mungkin gak semua Makanya saya bilang oklum-oklum Tapi walaupun gak semua Tapi banyak Gitu loh Oklum-oklum Maksudnya kita mengomong oklum-oklum Dan pada dasarnya Mereka saling melindungi lah Saling melindungi Korps Kesatuan korps Gitu loh Ini bahaya ini Inilah Fitnasarok yang dikatakan Nabi Yang bahayanya Fitnasarok ini Lebih bahaya Ibu-ibu Ibu-ibu semua perlu didengar Lebih bahaya Daripada COVID-19 Maupun COVID-COVID Yang akan datang Karena ini Ngeri Ini loh Ya intinya Tidak semua yang terlihat Jadi sebuah kesimpulan Dan tidak semua kesimpulan Jadi sebuah Keputusan Oke Itu tadi Ulasan dari Gus Irfan Beliau adalah Sahabat dari Indah Jidah Salim Ya sahabatnya Bruawek Kartepati juga Hanya sekilas Tapi nanti kita usah Memang menghadirkan beliau Jidah Salim Agar Dari kronologi awal Sampai Terjadinya Beliau menjadi korban KBRT Seperti itu Nanti Kita lebih rinjil lagi Nah mudah-mudahan ini juga Podcast ini Sekali lagi Bukan mengejustifikasi Siapapun juga Bukan Dan bukan ini untuk Memecah belakang Bukan Ini hanya memberikan Satu informasi Yang memang Ada Ada Pasti itu ada Ada fakta Nabi kalau Meluruskan pemahaman yang salah Masa dibilang pemecah belakang Nabi Muhammad Yang gitu Enggak Mudah-mudahan Dari pekes yang sederhana ini Alakadarnya ini Bisa mencerahkan semua Amin Kemudian Ya kita terus beredukasi Dan waspada Ya Tidak lagi terguda-guda Atau terpesona Dengan hanya Pekijing Atau kemasan Apalagi kemasan agamis Itu saja Sahabat-sahabat AW Kertapati Channel AW Kertapati Channel Obini AW Kertapati Channel Sementara ini Nanti kita lanjut kembali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih